setelah sempat ditutup karena dianggap membahayakan keselamatan pengendara yang lewat akhirnya ruas jalan yang menghubungkan Kota Pariaman menuju Kabupaten Agam melewati ruas jalan Luhuang Kabupaten Padang Pariaman dibongkar oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada Kamis siang akibatnya jalan dari Kota Pariaman menuju Lubuk Basung di Kabupaten Agam putus total warga yang biasanya menggunakan jalan tersebut harus memutar lebih jauh jika ingin ke Lubuk Basung dengan jarak tempuh lebih dari 60 km menurut Wali Nagari Kuranji Hulu, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang menerima informasi tentang kondisi jembatan yang mengkhawatirkan itu segera membongkar karena tumpuan jembatan darurat ini selalu digerus air bah jika dibiarkan, maka jembatan darurat ini masuk ke jurang Alasan lainnya menurut PU memang jembatan ini sudah tidak memenuhi syarat lagi sesuai standar-standar teknis ya, untuk dilalui karena memang setiap hujan itu lonsornya selalu bertambah, selalu bertambah itu setiap hujan ya, sehingganya memang di... supaya jangan terjadi korban lah, tentu saja ya ditutup warga berharap perbaikan jembatan ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat karena jalan tersebut merupakan akses warga yang terdekat jika hendak bepergian ke Lubuk Basung selama masa pengerjaan, kendaraan yang melewati jalan tersebut dialihkan melewati Batu Gadang atau melewati Koto Bangko Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariyaman